Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN memberikan gelar Dr. Honoris Kausa Bidang Politik Pemerintahan kepada mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Gelar kehormatan ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis 8 Maret 2018 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, mohon berkenan. Bapak Menteri Dalam Negeri IPDN. Bapak Menteri Dalam Negeri IPDN. Bapak Menteri Dalam Negeri IPDN. Mau apa kita ya? Mau aku. Selalu kan. Keren bersama. Tidak ada sebuah perencanaan yang sangat jelas. Sekarang ini apakah bangsa dibuka-dibuka, saya sampai tanya, begitu selesai itu tandang, apakah dibiarkan lobang-lobangnya. Kan harusnya yang menandang itu punya konsep kensi logis, diatur, tutup lagi, ditanami lagi. Kalau memang mau tetap mempercayai dan dihubungi, tapi kenyataannya dihubungi. Rektor IPDN R. Maya Suradinata mengatakan pemberian gelar Dr. Honoris Kausa yang diterima Presiden RI ke-5 ini merupakan gelar pertama yang diberikan sejak IPDN berdiri tahun 1956. Megawati dinilai sangat konsisten mengatasi permasalahan negara, khususnya pada tahun 1998, terutama saat krisis ekonomi dengan hutang negara yang cukup besar. Megawati juga dinilai berhasil mengatasi gerakan disintegrasi bangsa dengan memperkuat otonomi khusus Papua dan Aceh. Selain itu, Megawati juga berhasil melebur IPDN menjadi institut pemerintahan dalam negeri. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, diantaranya Ketua MPR Julkifli Hasan, Ketua DPD RI Osman Sabta, mantan Wakil Presiden RI Trisu Trisno, Kabinet Kerja, Tokoh Partai, dan Kerabak Dekat Megawati Soekarno Putri. Terima kasih.